Sayangnya, pada saat akan diteliti, situs peninggalan Kerajaan Majapahit di desa Kumitri Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, rusak dan dijarah sejumlah orang tidak dikenal. Ya, dan akibat dari penjarahan ini, situs bersejarah berupa umpak beserta fondasi pemukiman kuno berupa batu bata ini justru akhirnya mengalami kerusakan. Yang kemana? Setelah terjadi penjarahan itu, kondisi situs yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13 ini mengalami kerusakan. Situs bersejarah di lahan milik Tuminah seluas 6 x 3.000 meter ini hanya tersisa bongkahan bata merah serta bebatuan andesit yang sudah berantakan. Kini situs hanya tersisa 4 meter persegi saja pada bagian utara. Warga mengaku telah mengetahui sejak lama keberadaan situs yang diperkirakan sebagai perkampungan zaman wajah pahit ini. Namun dua bulan terakhir, lahan yang disewa atas nama badri ini dikeruk dengan alasan digunakan sebagai tanah urukan. Mas, kalau masalah panggilan bata itu kapan mas kejadiannya? Tiga bulan. Sampai saat ini pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Terowulan Mojokerto belum memberikan keterangan atas kejadian ini. Agung Wibowo, Mojokerto. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan penjarahan situs bersejarah ini, kami sudah terhubung dengan Ahmad Hariri, Kepala Subunit Penyelamatan Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur. Good morning, selamat pagi Pak Ahmad Hariri. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Ahmad, ini yang kami ketahui tanggal 9 April sudah masuk pelaporan ke Polisiana. Perkembangan sejauh ini seperti apa, Pak? Iya, Mbak. Jadi, saat ini berkas dilimpahkan kembali kepada kami untuk ditangani oleh PPNS atau penyelidik bagai negresifil dari BPCB Jawa Timur. Oke, dan sejauh ini penelusurannya seperti apa, Pak? Apakah memang batu-batu yang didapatkan dari situs tersebut dibuang atau memang sengaja diperjual belikan, Pak Ahmad? Ya, untuk hasil penelusuran dari PPNS, saya belum mendapatkan laporannya karena itu memang di luar kewenangan saya. Oke, jadi pada intinya sejauh ini masih ditangani oleh pihak kepolisian, dikembalikan lagi bekasnya begitu, Pak? Atau ada cara lain yang dilakukan untuk dugaan penjarahan ini, Pak? Jadi, memang berdasarkan Undang-Undang, penanganan terkait pelanggaran Undang-Undang Sagar Budaya ini harus ditangani oleh PPNS di UPT yang bersangkutan. Oke, Pak Ahmad, kalau kita tahu kan memang di daerah Mojokerto ini kan memang merupakan banyak sekali situs-situs yang tersebar, kan memang dikenal sebagai tempat permukiman dulu Kerajaan Majapahit gitu. Lalu sejauh ini upaya apa, Pak, dilakukan untuk melindungi situs-situs tersebut agar jangan sampai kejadian semacam ini terulang lagi gitu, Pak? Iya, jadi sebenarnya pada tahun 2013, pemerintah telah menetapkan kawasan program ini sebagai kawasan segera budaya nasional. Kemudian juga di beberapa situs yang memang potensial, kami juga telah menempatkan para jurur pelihara, yang dia otomatis selain merawat, juga pertanggung jawab atas pengamanannya. Jadi total jurur pelihara yang ada di kawasan perawalan itu sekitar 73 orang. Tapi tampaknya itu tidak sebanding dengan luasan kawasan yang sekitar 92,6 km persegi. Jadi memang kita memerlukan peran serta dari pemerintah daerah dan juga masyarakat, terkait peristarian lebih lanjut. Oke, jadi sampai sejauh ini juga masih belum diketahui ya, Pak Ahmad, soal siapa yang melakukan penjarahan? Untuk kasus yang kumitir, itu nanti yang bisa menjawab itu tim dari PNNS-nya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad hari ini sudah bergabung bersama Good Morning pada pagi hari ini. Jadi memang kalau bicara soal pengrusakan atau penjarahan, UNESCO bahkan menyebutkan ini sebagai salah satu kejahatan perang. Jadi ada beberapa, bukan cuma di Indonesia kan, memang yang tidak diketahui apakah ini memang peninggalan sejarah atau ada hubungannya dengan kebudayaan, tapi akhirnya harus dirusak entah itu dengan penjarahan atau mungkin dengan bom seperti yang terjadi di Suria oleh ISIS. Banyak sekali situs-situs bersejarah yang sebenarnya kalau kita lihat kan kita tidak boleh melupakan sejarah ya. Karena bagaimanapun sejarah itu kita harus kita pelajarin gitu, agar kita bisa terus mengingat apa yang telah terjadi agar kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan pada waktu lalu. Jadi ya mudah-mudahan sudah makin diketahui ya nantinya dan juga ada kelanjutan ya soal dugaan kasus penjarahan terhadap situs budaya tersebut.